Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di saat kita membuat konten, tujuannya hanya satu Bagaimana caranya konten kita itu bisa menghasilkan uang? Uang dari mana? Uang yang datangnya dari iklan Iklan yang masuk ke dalam konten-konten kita Dan kita sebagai youtuber pemula Wajib tahu konten yang mana layak untuk dimasukkan iklan Dan konten mana yang tidak layak untuk dimasukkan iklan Sehingga kita sebagai youtuber pemula jangan sampai kecolongan Sudah capek-capek membuat konten, tapi konten kita tidak muncul iklan Nah, hindari di saat kita membuat konten Yang pertama, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak sopan Pihak pengiklan tidak menyukai konten seperti itu Dan yang kedua, hindari konten yang mengandung kekerasan Konten kekerasan apa saja? Banyak kalau disebutkan satu persatu mungkin ya sulit juga ya Yang jelas konten kekerasan salah satu contohnya Di saat ada orang yang berkelahi Ataupun di saat ada orang yang sedang motong kurban Itu termasuk konten kekerasan juga ya Nah, maka harus kita hindari Video kita tidak akan muncul iklan Sangat rugi ya Nah, lalu yang ketiga tentunya konten yang tidak layak untuk dimasukkan iklan Kalau konten kita mengandung unsur kedewasaan Unsur kedewasaan seperti apa bah? Sama kalau disebutkan satu persatu mungkin lama juga ya Tapi yang jelas Unsur kedewasaan yang mengandung 17 tahun ke atas Hindari Walaupun di saat kita membuat konten Tidak sengaja ya kita membuat kontennya ya Yang dibilang ada unsur ke-17 tahun ke atas Lebih baik kita Jangan di-upload Sangat rugi ya Nah, apabila sudah sahabat mengetahui hal-hal seperti itu Ya, insya Allah konten kita akan muncul iklan Dan bisa menghasilkan uang ya Selagi konten kita aman Itu abah yakin konten kita akan bisa menghasilkan uang Lalu di sini saya akan bagikan Di saat kita membuat konten Dan konten kita di-upload Bagaimana sih cara kerja Video kita dinilai Oleh pihak pengiklan Dari pertama apakah konten kita memang Akan muncul dolar hijau Apakah konten kita akan muncul dolar merah Ataupun akan muncul dolar kuning Ya Di saat kita upload Mungkin di saat kita selesai upload Dan kita mengaktifkan iklan Biasanya akan muncul seperti logo Seperti ini ya Jam Nah, jam ini Tandanya Ini konten kita sedang ditinjau Apakah ada masalah atau tidak di dalam konten tersebut Kalau memang konten kita sudah aman Itu tidak lama langsung muncul dolar hijau Maka dari itu Selagi ikon yang dimonetisasi masih berlogo seperti ini Usahakan jangan dulu dipublikasikan Konten kita tidak akan muncul iklan Jadi lebih baik Nunggu dulu dolar berwarna hijau Baru kita publikasikan Nah, kalau sudah berwarna hijau Itu pastinya konten kita aman Tapi di saat selesai peninjauan Ternyata dolar kita itu berwarna merah Itu tandanya konten kita itu terdeteksi Konten yang mengandung klaim hak cipta Karena apabila dolar merah Biasanya sangat sulit Untuk diperbaikinya ya Nah, maka dari itu Biasanya kalau memang terdeteksi dolar merah Akan langsung datang email Nah, kalau email tersebut Biasanya kontennya sedikit aman Tidak terkena teguran ya Tapi kalau kontennya memang betul-betul melanggar Misalkan mengandung klaim hak ciptanya sangat berat Itu akan terkena hukuman teguran klaim hak cipta Nah, lalu apabila di konten kita Munculnya dolar berwarna kuning Itu tandanya konten kita terkena konten pembatasan Pembatasan itu sebetulnya masih bisa menghasilkan uang Tapi kebanyakan tidak muncul iklan Pastinya kita harus atasi Bagaimana cara mengatasinya Coba aja sahabat semua masuk Di bagian aplikasi YouTube Studio Ataupun di Google Chrome bisa ya Lalu kita masuk ke bagian konten Dan di bagian konten kita pijit Tanda pensil disitu akan muncul Bagian monetisasi Kita pijit yang dolar kuningnya itu Di bawah ada tulisan Minta peninjauan Kita bisa minta peninjauan Tapi alangkah baiknya Sebelum kita minta peninjauan Cek dulu bagian judul Deskripsi dan juga thumbnail Biasanya dolar kita berwarna kuning Itu pengaruhnya karena konten kita ada yang salah Mungkin di bagian judul Atau di bagian thumbnail Nah, di saat kita sudah mengganti thumbnail dan judul Baru kita minta peninjauan Dan ini berlaku Bukan hanya pada video panjang saja Ingat Berlaku pada video short Dan juga video live streaming Juga ini berlaku Jadi, sahabat semua harus tahu Di saat kita upload video Dan ternyata Video kita Pertama kali peninjauan Dolar Masih berbentuk jam Itu berarti sedang ditinjau Dan kalau memang sudah berwarna hijau Itu tandanya aman Kalau memang ternyata dolar merah Itu tandanya Konten kita bermasalah Ya Kalau konten kita bermasalah Pasti dolar merah Karena konten tersebut Tidak layak untuk dimonetisasi Kalau dolar kuning Itu tandanya Konten kita kena pembatasan Pembatasan itu seperti Konten kita biasanya Ada yang sedikit masalah Seperti ada Game heart kita Ataupun konten-konten yang Mungkin salah pembuatan judul Kalau sahabat semua sering melihat Di saat kita membuat video short Dan ternyata video short kita itu Tiba-tiba dolar kuning Biasanya ada masalahnya pada judul Begitu juga pada video panjang Ya Ingat harus kita pahami Dan jangan salah Di saat konten kita Walaupun sudah berwarna hijau Bahkan sudah lama nih Video kita berwarna hijau Bisa jadi Dolarnya tersebut akan berubah Bisa menjadi merah Atau bisa menjadi kuning Kenapa? Di saat kita videonya sudah aman nih Penijauannya Tetapi ternyata ada Pemilik video Ataupun Pemilik musik Misalkan di video kita itu Menggunakan musik Atau video kita menggunakan Video Reaction Misalkan nih Ataupun video kita menggunakan Video-video orang lain nih Pertama kali di upload Dolar hijau Dolar hijau Tapi setelah lama Itu dolar kita akan berwarna Merah Itu akibatnya Si pemilik video mengetahui Atau sepemilik musik mengetahui Kalau videonya digunakan oleh kita Dan beliau melaporkan ke Youtube Itu Yang mengakibatkan dolar kita akan berwarna merah Jadi dolar hijau itu pertama kali memang bisa jadi aman Tapi kebelakangnya Tetap peninjauan Akan datang Dari si pemilik konten kita Ini kalau misalkan Kita menggunakan konten re-upload Atau kita menggunakan konten musik ya Konten musik juga musik aman Misalkan kalau kita konten musik nih Itu biasanya berwarna hijau Dolarnya itu Tetapi disitu ada tulisannya Berbagi Berbagi hasil sama siapa? Berbagi hasil sama si pemilik musik Kita sebagai konten kreator Kebagian Si pemilik musik kebagian Youtube pun kebagian Kalau itu yang dolar berwarna hijau Dan tulisannya berbagi Jadi buat sahabatku harus kita pahami ya Semoga aja Kita semua sebagai konten kreator Bisa paham Dan tetap lancar Menjalankan channelnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh